Halo semuanya kembali lagi di channel Adrolo dan Honey Ngemo kasih kalian tips gimana cara build kalian bisa lebih bagus lagi Nah disini guys, kalian kalau biasa kalau kalian ngebuild di awal-awal tuh selalu begini Oke, kalian kita misalkan contoh pake kayak stone dulu Oke, kita coba pake stone, ya pake bahan yang basic atau kita pake wool aja kali ya Untuk demonstrasi, jadi untuk bedain warnanya tuh gampang Jadi kita pake 3 wool ini Jadi kita pertama buat kotak gini Biasa kita buat rumah tuh semua emang dari kotak dulu atau garis, terserah kalian Kalau kalian perhatikan, disini kita pake wool tendedit juga biar cepet Jadi biasa kalau kalian buat rumah tuh selalu kotak begini, oke Nah, dan yang sering kali gue liat, kalian buat atapnya juga begini Jadi kayak buat segitiga, I mean it's fine buat atap segitiga, gak masalah juga Bagus-bagus aja, cuman yang membuat, yang bikin buat tidak menariknya Nah, bukan karena atapnya ini guys, segitiga guys Oke, jadi kalau kalian liat disini, ini udah rumah segitiga gitu kan I mean it's fine kayak gini, cuman kalian kalau punya bahan lebih atau waktu lebih Bisa lah, tambahin satu blok lebih keluar begini Dengan ini, dia tuh jadi ada depthnya Jadi dia disini ada kayak kedalamannya, disini kanan-kiri juga kalian samain kalau bisa Nah, beginiin, tuh Jadi, dia tuh ada gak rata gitu loh, gak nge-flat gitu semua kayak datar-datar gitu lah Kayak kertas lah Nah, pokoknya intinya kalian kasih depth aja biar build kalian tuh bisa lebih menarik lagi gitu Terus yang gue juga perhatiin, kalian banyak banget yang baru pertama kali bikin rumah Nah, itu selalu buat pintunya tuh di tengah gitu Nah, jadi, sebenarnya gak masalah juga emang taruh tengah Cuman emang harus ada, emang intensian dari buildnya apa Cuman, gimana cara bikin build ini kelihatan lebih menarik ya guys ya Kalian bisa tinggal pindahin pintunya kalian ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, terserah kalian Cuman gue prefer di sebelah kanan Tapi emang tergantung lagi pintu masuknya dimana, jadi jangan terlalu maksa juga gitu ya Nah, disini, abis itu kita gimana cara bikin lebih menarik lagi Disini kita bisa bikin kasih jendela mungkin, tuh Disini kasih jendela, dan disini kalian akan dapet build yang kelihatannya lebih unik kayak gitu Kayak lebih jarang kalian lihat kayak gini kan Maksudnya jarang di Minecraft ya guys Tapi kalau di real life, kalau kalian perhatiin tuh rumah rata-rata emang sebelah kanan gini Sebelah kanan, gak ada, jarang banget di tengah gitu Kayak jarang banget Walaupun ada pun, dia tuh kayak gini Tunggu, buat Walaupun di tengah tuh dia bentuknya jadi kayak gini Jadi tuh dia ada depth-nya Nah, disini dia kayak gini, jadi kayak ada bentuk L-nya gitu nih Jadi rumahnya ini pintu, terus ini masuk ke dalam gitu Pokoknya intinya tuh jangan flat lah Kalau yang taruh tengah tuh jangan flat banget gitu Kasih something gitu Ini salah satu caranya gimana cara buat rumah kalian bisa jadi lebih keren Nah, yang tips ketiga yang ini kalian bisa ada yang namanya Menambahkan kotak tambahan guys Kotak tambahan itu jadi daripada rumah cuman ya persegi 4 gini, yang panjang gini Kayak rectangle gitu ya kalian bisa tambahin something gitu Kayak contoh, contoh nih Misalkan nih ada rumah nih Nah, disini kita tambahin kotak lagi nih guys disini Disini kita tambahin kotak Ini yang kotaknya lebih tinggi Bisa buatnya begini Jadi itu yang lebih tinggi daripada atap yang sebelah sini Nah, jadi tunggu, kita pake wool line Kita pake wool line Jadi ini kita bukan masalah detail ya guys Ini gue kasih tips kalian Gimana cara bentukin rumah kalian tuh jauh lebih bagus gitu Daripada biasanya, daripada kotak doang gitu Dan bagaimana ini ya cara memulai sebuah project Nah, ini biasa gue pake teknik ini Jadi dikotak-kotakin dulu semua jadi gampang gitu Nah, disini Kalo kalian perhatiin Kayak sekarang kayak gini kan Jadi kayak lebih Lebih berat lah Nah, disini senaranya kalian bisa tambahin dikit Kayak disini kayak yang kotak lebih kecilnya lagi Kayak gitu juga bisa Jadi kayak ini disambungin Jadi kayak disambungin lagi disini Jadi bentuknya tuh gak pure kotak semua guys Nah, tapi yang bagian sini kita bisa bikinnya lebih pendek Jadi atapnya gak terlalu nabrak sama yang sebelah sini Nah, ini contohnya beginilah kira-kira ya Ini gue gak salah ya guys Gue gak terlalu ngitungin banget Tapi intinya begitu Jadi kita tambahin gini Tambahin atap kayak jadi dia kayak lebih kecil aja gitu atapnya Ini biasa emang Kalo gue gak pake slab, biasa pake stair Kalo udah kayak macem gini Soalnya jadi kita harus ada Derajatnya beda Jadi ada yang derajatnya begini Ada juga yang derajatnya atapnya begini Tuh Ada juga yang atapnya begini Begini Ada juga yang begini Jadi kayak banyak variasi atap sih Cuman ini kita yang basicnya aja dulu Karena ini kita cuman masalahin bentuknya doang Nah, cara menghilangkan bentuk ini Oke, bentuk kayak gini Setelah udah oke, udah fine, udah bagus Cuman gimana caranya ngilangin Kayak rasanya kayak garis semua tuh Kayak garis semua tuh kan jelek banget Nah, disini kalian bisa tambahin Kayak gampang simpelnya Ini kalian tinggal tambahin begini aja Kayak jadi kayak ada atap gitu Jadi disitu ditambahin kayak segitiga Untuk ngehancurin Apa, kayak rata gitu Jadi kayak Nah, jadi Ya, itu jadi intinya Taruh segitiga sini tuh biar Kerasa atapnya tuh gak flat banget ya Nah, dengan ini kita udah bisa tambahin rumah kita Jadi lebih keren Nah, disini kita bisa lihat Disini kan kalo ini kayak ini bisa dihancurin aja lah Gampang lah, simpel Terus juga bagian sini Juga kita hancurin, juga bisa Jadi sesuaiin sama yang ini Nah, dengan ini kita bisa dapet rumah yang Bentuknya lebih unik Terus juga menarik gitu Kayak gak terlalu flat juga Jadi kayak kita bisa dapet Bentuk yang Gak kotak doang Gak bosenin gitu loh Oke, ini atapnya Senaranya kita bisa tambahin begini Ini kita tinggal tambahin atapnya doang Biasa atap Kalo udah kayak atas-atas gini tuh Antara segitiga atau semacamnya Tapi coba kita buatnya begini ya guys ya Ini kita cari tengahnya dulu Tengahnya disini Oke Disini kita bisa tambahin Begini Ya, banyak variasi atap sinar Nah, begini guys Mantap Jadi 1, 2, 2, 1 Jadi disini tuh dia lebih kerucut bentuknya Oke, kalian bisa lihat ya Rumahnya sekarang udah terlihat jauh Lebih menarik dari sebelumnya ya guys Jadi ini rumahnya kita bisa kelihatan unik Tapi jangan lupa guys Rumah tuh bukan di depan doang Rumah tuh juga bisa dilihat belakangnya Jadi kita juga harus dekorasi juga belakangnya Gimana caranya Biasa kalo udah kayak gini Gue tuh tinggal tambahin ini doang guys Tambahin kayak semacam balkon Atau kayak atap kecil lagi disini Pokoknya jadi Intinya tuh daerah sini tuh Nggak terlalu menonjol banget Intinya Tapi juga Nggak terlalu rata gitu Jadi biasanya sini Kalo itu nanti tinggal kasih detail-detail segala lah Gampang lah Udah selesai begini Kalian bisa lihat Rumahnya bagaimana Nah udah buat begini Udah selesai Ini tinggal tambahin kayak jendela-jendela disini kan Misalkan disitu butuh ada jendela juga Oke jadi disini kalo kita naik Ini kita ada kayak lantai lagi Jadi kita lantai tuh pake Misalkan kita pake kayu kali ya Yang kalian bisa buat begitu Kalo kalian mau disini kayak Ada something yang lebih tinggi Untuk nge Seimbangin sama yang sebelah sana Kita disini bisa Oke jadi disini kan Bisa tambahin chimney Yang tadi gue bilang disini tuh Misalkan bisa tambahin atap atau semacamnya Gue baru kepikiran Kenapa kita ngebuat chimney aja gitu Nah buat chimney Biasanya kan disini Kira-kira Disini kotak gitu lah Kayak ya Kurang lebih begini Bisa begini Atau Kalo misalkan kayak gini Kita bisa Nyampingin Jadi dia bentuknya ke samping gitu Juga bisa Nah begitu Jadi bagian sini kita hancurin dikit Jadi kita lebih kepojokin Ke sebelah sana Pokoknya kira-kira disitu Nah disini ada chimney Kita disini jadi lebih balance Tempatnya Atau Kalo gak mau di belakang sini Kita Ini gue banyak banget ya Variasi ini ya guys Soalnya Emang kalo rumah tuh kalian Explorasi Harus sering explorasi sih Harus muter-muter gitu Biar kalian tau gitu Mana yang bagus Tempatnya bagus Mana yang jelek Nah disini kita juga bisa Bisa taro di daerah sini juga guys Nah kita bisa taro chimney disitu Juga oke Jadi disini lebih Lebih balance Tapi guys Masalahnya ini dia kayak Kehantem gini Jadi tuh kayak rasanya Flat banget Dan ini kayak atapnya Kayak kepotong Jelek banget Jadi Kalian tuh bisa masukinnya Rada lebih dalam dikit Jadi begitu Kalo bisa jadi Jangan terlalu keluar Jadi lebih ke dalam Jadi dia bentukannya Lebih dalam kali ya Nah begitu Nah ini lebih enak Dilihat Jadi kalo kalian ke dalam rumah Disini kalian bisa Dapetin Cimneynya ya Cimney 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 Kita punya Jadi punya campfire Kecil Kayak beginilah ya Kira-kira lah ya Nah jadi kayak punya Campfire disini Dan atasnya Senar gak perlu terlalu aneh-aneh Nah dengan ini Kita punya rumah ya Bentuknya Jauh lebih unik Daripada rumah Biasanya guys Daripada rumah kotak Coba kita lihat yang dari tadi awal Jauh sekali ya Jauh sekali Jadi Intinya Kita harus ada segitiga Harus ada Pokoknya harus ada yang ngebreak Kayak garis-garis ini kan Tetepnya ke kanan-ke kanan semua Nah kalian bisa tambahin Tambahin begini Segitiga Terus juga Disini juga kita bisa tambahin kotak Yang lebih tinggi Juga senaranya juga oke Jadi Tingginya tuh ada variasi tuh guys ya Jadi kayak ada satu Dua Tiga gitu nih Ketinggiannya tuh Jadi kayak unik gitu Keliatannya Gak bosenin juga Ngelatinnya Nah sekarang gue mau Menjadiin ini rumah In 3 2 1 Bam Nah guys Kita udah selesai Kalian bisa lihat ya guys Ini buildnya Jadi dia begini ya guys Wow tuh Lihat tuh Kalian bisa lihat ya Ini dari Bentuk kotak-kotak yang tadi Kita bisa build Menjadi Begini guys Rumahnya kalian bisa lihat kan Jadi jauh lebih menarik Kayak yang di Video Youtube Gitu guys Yang buildnya Buildnya gila-gila Yang kayak Keliatannya susah Padahal gampang guys Itu kalian Kalau ikutin tips gue tuh Kalian ya rumahnya bisa Bisa lah buat beginilah Kalian bisa buat detail-detail rumah Begini Palingnya Paling kalian Tips-tips yang kalian Gue kasih juga nih Mainin warna juga Main warna-warna bloknya Campur-campuran blok Campur-campurin blok Itu Ngaruh Banyak banget Ke build kalian ya guys Jadi build kalian Akan jauh lebih menarik gitu Kalian bisa lihat Sendiri Di sini rumahnya Ya ini walaupun Oke guys Jadi menurut kalian Gimana guys Tipsnya guys Bergunaan atau tidak Kasih tau aja Waktu kalian udah praktekin ya guys Jangan lupa dipraktekin juga guys Jangan teori mulu Gak akan jago-jago nanti Oke See you guys next time Bye-bye Sampai jumpa